Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati, oke? Dan look at this, sebelah-sebelah, oke? Oke, sebelah-sebelah, oke? Oke, oke. Oke, so, back to topic, oke? Jadi, balik lagi sama Kurati, dan aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi, dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu, dear, yang bisa menentukan masa depan kamu. Oke, sebelah-sebelah ya jamnya. Dan, oke. So, let's have a look, dear. Kita akan lihat apa pesannya. Juga, buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi. Oke, let's get started. Oke, sebelah-sebelah menjadi topik kali ini, ya. Jadi, sering banget ngelihat angel number. Bahkan, kau dulu ya di awal-awal awakening tuh, aku sering banget ngelihat angka 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, gitu. Oke, bahkan, ya, it's just bangun di jam 3, 3, 3 pagi. Bayangin, kayak, oh my God. But, oke, let's have a look. Oke. Ah, The Phoenix. A new face, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. Oke, aku dapet kata-kata change mind. I hope you change your mind. Ya. Kayak lagunya siapa ya, sebentar. Cause I can't stop loving you. I hope you change your mind. Ya, kayak lagunya siapa ya? Oh, wait a minute. Karena aku kayak keinget aja, change your mind. Aku harap kamu bisa berubah pikiran disitu. Let's see, let's see. Oke, disini aku dapet abundance. Oke, disini aku dapet not enough. Oke, aku lihat disini kayak seseorang sangat, 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 sangat merindukan kamu, my love, Lydia. Oke, like, like, dia merasakan perasaan itu sekarang gitu loh. I don't know, mungkin di awal kayak, bentar-bentar, aku dapet dua lagu. Ya, I can't, cause I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why should I? Ya, lagunya siapa ya, sebentar. Aku just, can't stop, can't stop loving. Ah, Phil Collins. Ya, Phil Collins ini lagu lama, but I like this too. Dan, sebentar, dan ada lirik disini. Ada yang di bridge, yang bagian terakhir. Like, I'll always be here by your side. I never wanted to say goodbye. I am always here. If you change, change your mind. Aku selalu disini, aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal sampai kapanpun. Dan, aku akan selalu disini selamanya, oke. Jika kamu suatu saat berubah pikiran, oke. Karena, aku tidak bisa berhenti untuk mencintai kamu. I can't stop loving you, oke. Dan, ya, ada penyesalan disitu. It's some kind of, kemudian, aku dapat, like, Samantha, Mumba. Mumba, wish upon a star. Ya, like, ini lagunya Barbie, kalau gak salah. Rapunzel, Rapunzel, ya. Sorry, mungkin, tapi aku dapat disini. Sebentar, sebentar. Ada something. Can I never stop thinking about you, man, together? Ya, aku keingat lagunya, Samantha Mumba, wish upon a star, disaneh, oke. So, kayak berseseorang yang berharap, apa ya, ibaratnya, berharap untuk balikan, gitu loh. Oh, kayak, ya. If only I could make you realize, if only then, give us just another chance. Ah. Kan, kan, di awal, gini loh. Remember when I said I won't miss you, the truth is that I do, I never stop thinking about you. Nah, aku, si cewek ini pernah bilang ke cowok itu, bahwa aku gak akan pernah merindukan kamu, sampai kapanpun. Tapi, ternyata, kebenarannya sekarang, aku tuh gak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi, ada dua kata-kata dari lagu itu, I never stopped thinking about you, and I can't stop loving you. Ya, aku tidak pernah bisa berhenti untuk memikirkan kamu, dan aku tidak pernah bisa berhenti untuk mencintai kamu. So, that's, dua lagu itu terngiang-ngiang di kepalaku. So, again, like, I don't know, mungkin seseorang saat ini merasakan depresi mungkin, frustasi kehilangan kamu, atau mungkin di sini karena ego, karena mungkin keras kepalanya sendiri di situ, okay? And I hope you change your mind, dan mungkin dia berharap kamu bisa merubah pikiran kamu, kayak aku tuh masih di sini di situ, aku masih ada di sini, something like that, ya. Okay, but kalian bisa dengerin aja, mungkin lagunya. Let's see, di sini, ya, talking. Again, like, mungkin dia akan menelpon kamu, mungkin dia akan menghubungi kamu di sini, kayak dia menunggu waktu yang tepat, just want to talk to you again. Aku hanya ingin bicara lagi dengan kamu, aku hanya ingin mendengar suara kamu lagi, aku ingin berdamai dengan kamu, I just want to talk, talk, aku hanya ingin bicara lagi dengan kamu di situ. Mungkin ada pertemuan internet, online, sosial media, mungkin memang ada LDR vibes, ya, but kamu akan menerima pesan darinya, oke, kayak handphonemu akan berdering, kayak tiba-tiba kok dia hubungin, ya, mungkin dia akan menyapamu kembali, mungkin dia akan hadir untuk mengontak itu lagi di situ, but, but, seseorang merindukan kamu di sini, oke, like, I miss you a lot. Dan that's why di sini aku dapat kata-kata rekindle, renew, ya, dia ingin rekonsiliasi, dia ingin memperbaiki hubungan, dia ingin reuni kembali dengan kamu di situ, oke, like mungkin seseorang berponi, mungkin seseorang sangat suka berganti-ganti garam, rambut, oke, ya, kiss is falling in love, kayak dia menyadari perasaannya, dia menyadari cintanya terhadap kamu, like, I've been thinking a lot about you, I've never stopped thinking about you, kayak nggak bisa terus berhenti memikirkan kamu di situ, ya, but, ada kerinduan di situ, oke, ya, kiss on the rings, dia akan mengambil keputusan, so mungkin kayak, oh, aku nggak akan merindukan kamu kok, yaudah, selesai, kayak di luar sana tuh masih banyak yang lain gitu loh, kayak masih banyak ikan di laut, tapi ternyata, dia merasakan berbeda ketika benar-benar kamu tidak ada di hidupnya, nah, that's why penyesalan itu berlanjut sampai detik ini, nah, again, mungkin dia hadir untuk mengontak kamu, dia hadir untuk datang lagi kembali kepada kamu di situ, ya, ini seseorang yang dulu lari dari hubungan, seseorang yang dulu mendengarkan egoisnya, keras hatinya, keras kepalanya, ya, so stubborn, stubborn di sini, atau mungkin seseorang runner, pelari di sini, atlet, ya, tapi yang jelas kayak dia benar-benar serindu itu pada kamu, oke, dia kangen sama kamu di situ, oke, oke, both ya, mungkin ada LDR, atau mungkin ini seseorang, kayak tiba-tiba datang di situ, ya, receiving what you need, tapi kalau aku dapat receiving text, ya, mungkin dia akan menghubungi kamu, receiving call, email, mungkin kayak ada yang datang untuk mengontak kamu kembali, ya, menghubungi kamu lagi, datang lagi sama kamu di situ, ya, kayak, bersama dengan kamu lagi, oke, let's see, kemudian, disini aku dapat, ya, stop you in the back, ada penyesalan, kenapa dulu dia menghianati, dan dia datang untuk meminta kesempatan kembali, dan again, like, dia akan datang untuk memberikan kejelasan, kayak, tidak ingin melepasmu begitu aja, tidak ingin kehilangan kamu, ingin selalu bersama dengan kamu, ya, ada penyesalan, kayak, benar-benar merindukan, seseorang yang tulus seperti kamu, oke, like receiving, lu kayak, biasa aku dapat kata-kata receiving, kemudian receiving, oke, again, ya, dia tidak, dia tidak bisa melepaskan kamu begitu aja, kayak, sangat-sangat merindukan kamu, especially, disini aku dapat, kayak seseorang mungkin punya telalat, di area wajah, di area leher, kemudian mungkin ada beberapa di telinga, dekat alis, atau mungkin disini ada seseorang mungkin punya telalat di daerah lengan, ya, tangan ke lengan gitu, bagian arms ya, pokoknya, oke, let's see, oke, ya, the king of cups, kayak, dia merindukan kamu, my dear, oke, oke, seseorang sangat-sangat rindu, seseorang mungkin Pisces Cancer Scorpio, mungkin seseorang ada yang berambut gondrong, mungkin seseorang suka makan seafood, mungkin seseorang koki atau chef, atau mungkin seseorang tinggal dekat pantai, sungai, laut, atau anything, my lovely dear, ya, danau, ya, tapi yang jelas, kalau aku bilang disini, like, ya, ternyata, setelah, kepergianmu, dia sangat kehilanganmu disini, oke, dia sangat kehilanganmu, that's why, dia akan bicara lagi, pesan darinya, akan segera hadir, dia menghubungi kamu segera, oke, tak tahan untuk menghubungi kamu lagi disitu, oke, look at this, mungkin dia datang untuk menawarkan keseriusannya, dia datang untuk memintamu kembali, dia datang untuk bersama dengan kamu, dan bersiap untuk memulai awal baru, ya, tapi kamu terima, atau enggak kan kuncinya di kamu ya, it's just back to you, mungkin seseorang suka jamur, mushroom, ya, atau mungkin disini ada energi long distance, mungkin seseorang show ular, atau dia akan datang di tahun ular, di 2025 mendatang, mungkin seseorang show ayam, oke, atau mungkin disini seseorang suka makan seafood, kerang, ikan, ya, some kind of lobster, anything, my lovely dear, tapi yang jelas kayak dia benar-benar, akan datang untuk meminta kamu kembali, oke, ada penyesalan yang luar biasa, oke, stay with me, oke, dia memintamu untuk kembali, kemudian disini, I don't want to lose you anymore, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi, ingin bersama dengan kamu, aku merindukan percakapan-percakapan kita, ya, dan apakah kamu bahagia dengannya, ya, entah mungkin kamu yang sudah move on, entah mungkin dia merasa kamu sudah, apa ya, kayak, tidak bersama dengan dia lagi, entah mungkin kamu sudah benar-benar melupakan dia disitu, ya, apakah kamu masih memikirkanku, again, my lovely dear, ya, dan maukah kamu memberikan kita kesempatan kembali, oke, dan again, something about your dreams, mungkin dia hadir di mimpi kamu, atau kamu hadir di mimpi dia, but, ya, dan dia masih stalking kamu, I'm still checking up on you, again, but dia akan, ya, mengontak kamu, datang lagi, even mungkin akan traveling ke kamu, but, kali ini, kembali untuk berjuang, dengan hubungan kalian, ya, oke, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, bye, thank you, you, you,